Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mencoba untuk menginstal dual boot OS Linux dan OS Windows 10 kayak ini adalah Windows 10 sudah saya install pada komputer kemudian nanti akan saya install lagi OS Linux Ubuntu 20.04 ya sudah saya buat class disknya Oke jadi ini class disk installer dari Ubuntu 20.04 kita masukkan ke celokin ke CPU nya Oke ini sudah saya celokkan sekarang kita lihat isi dari class disknya Hai ke ini isinya Ubuntu 20.04 LTS Oke sudah saya masukkan ke class disk dan saya coba install Oke jadi nanti di dalam satu komputer ini ada dua sistem operasi eh satu sistem operasi Windows 10 dan satu lagi Ubuntu 20.04 Oke sekarang saya restart Hai dan kita coba ganti bios Oke saya coba ganti bios Hai jadi dari kita masuk dulu ke bios kita ganti bootnya ke kemudian 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 pilih hard disk drive priority tekan enter kemudian kita pilih wip sendis sendis kruiser edge karena plus disk yang saya masukkan tadi adalah merek sendis ke enter oke pilih sendis ke ini maka put pertamanya adalah sendis kemudian yang kedua hard disk yang ketiga dan kita wip sendis kemudian wip sendis kruiser saya kemudian kemudian yes kemudian yes oke dia akan masuk ke sistem operasi Linux jadi kita coba akan install Linux nya untuk membuat komputer menjadi dual Masuk ke Ubuntu Saya pause dulu sebentar Sampai nanti ada tampilan desktopnya Sudah 99% Nah sekarang Nah sekarang sudah Mau masuk ke desktop Ubuntu Yang di boot melalui flash disk Jadi OS yang berjalan ini Masih dari flash disk Oke Jika ingin mencobanya Mencoba OS Linux Ubuntu Pilih try Ubuntu Tapi karena kita menginstall Kita pilih install Ubuntu Oke pilih install Ubuntu Kemudian keyboard layoutnya Langsung continue Oke continue Update Updates and other software Pilih normal installation Kemudian install juga Trip party software Untuk wifi dan format media Format media tambahan Oke Download update While installing Ubuntu Ini saya checklist Supaya cepat Jadi dia tidak Mendownload ke internet Oke Kemudian continue Oke Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa saat Disini installation type nya Ada beberapa pilihan Install Ubuntu alongside Windows Ini artinya Menginstall Ubuntu Berdampingan dengan Windows Kemudian ada pilihan Ares Dix and install Ubuntu Jika memilih ini Maka kita akan Menghapus Hard disk Ada something else Saya pilih something else Oke continue Jadi Disini saya akan membuat Partisi Dari Ubuntu Ya Disini sudah saya Sediakan Space hard disk Yang masih kosong Yaitu sekitar 100 giga Oke Kita pilih Kemudian Kita Tambahkan dulu Kemudian kita Buat partisi root nya Disini XT2 Pilih sistem Mount point nya Root Oke Mount point nya root Oke Kira kira tampilannya Seperti ini Oke Kemudian oke Sudah kita Buat partisi Dari Linux Oke Dia masih Scan disk Oke Jadi sudah ada Partisi untuk Linux Yang sudah kita Tambahkan Dia berada di Dep Slash SDA6 XT2 Oke Kemudian Langsung kita install Oke Install now Kemudian continue Oke Kira kira Seperti itu Untuk membuat Partisi Dari Linux Oke Ini adalah Partisi minimal Sebenarnya bisa juga Kita tambahkan Partisi home Dan partisi swap Oke Kita pilih Lokasi Waktu kita Kita klik aja Jakarta Ya Kemudian Continue Oke Masukkan nama Misalnya Oke Rizwan Computer name Komputer name nya Juga Rizwan ID Password nya Oke Masukkan kembali Password nya Oke Jika sudah seperti ini Tinggal Continue Ini pilih Continue Dia sedang Meng-copy Oke Dia sedang Copy Oke Kita Pause dulu Sebentar Oke Sudah Selesai Sekarang Melakukan Proses Instalasi Sistem Jadi Ini Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Oke Sudah Jalan Oke Sekarang Saya Pause lagi Nanti Kalau sudah Mulai Hampir Selesai Saya Lanjutkan Oke Sekarang Tinggal Sedikit Lagi Ya Masih Kita Tunggu Jadi Saya Pause Dulu Sebentar Nanti Kita Lanjutkan Oke Setelah Instal Tadi Selesai Dia Langsung Meminta Restart Jadi Ada Muncul Gambar Seperti Ini Oke Jadi Sekarang Kita Coba Untuk Meristart Di Klik Restart Now Oke Kita Tunggu lagi Dia akan Melakukan Restart Kemudian Tekan Enter Dia akan Melakukan Restart Oke Disini sudah Terlihat Ada pilihan Untuk Masuk ke Windows Kemudian Ada Pilihan juga Untuk Masuk ke Ubuntu Coba kita Masuk ke Ubuntu Oke Mudah-mudahan Sukses Instalannya Oke Gini bentuknya Ya guys Jadi Kita sudah Berhasil Menginstall Ubuntu Dan Tadi juga Sudah Kita install Windows 10 Jadi Dalam Satu Komputer Ini Ada Dua OS Pada saat Dihidupkan Ada Pilihan Mau Menggunakan OS Yang mana Windows 10 Atau Ubuntu 20.04 Oke Jadi Ubuntu Ini adalah Ubuntu Desktop Sekarang Kita diminta Untuk Login Klik Masukkan Password Oke Saya Masukkan Password Oke Oke Ini adalah Tampilan Dari Ubuntu Desktop 20.04 Oke Jadi Kira-kira Seperti ini Coba Kita Skip Kita Skip Next Oke Next Next Done Oke Jadi ini Tampilannya Jadi kita Bisa Men explore Di dalam Tentang OS Linux Coba kita Restart Oke Sekarang Kita masuk Ke Windows 10 Oke Sekarang Kita Coba Masuk Ke Windows 10 Oke Ada Pilihan Sekarang Masuk Ke Windows 10 Bentar Oke Biasanya Tampilannya Seperti Ini Mudah-mudahan Bisa Oke Dia agak Susah Masuknya Oke Sekarang Loading Masuk Ke Windows 10 Oke Silahkan Ditunggu Jadi Sudah Berhasil Kita Menginstall OS Windows 10 Dan Ubuntu 20.04 Kita Masukkan Pasuknya Oke Sudah Berhasil Masuk Ke Windows Jadi Dalam Satu Komputer Kita Bisa Menggunakan OS Windows 10 Atau Ubuntu 20.04 Kira-kira Seperti Itu Cara Menginstall Dual OS Yaitu Windows 10 Dan Ubuntu 20.04 Mudah-mudahan Bisa Memberikan Gambaran Tentang Bagaimana Cara Menginstall Windows Dan Linux Dalam Satu Komputer Atau Istilahnya Dual Boot Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh